Selamat datang di Belehem Bible Talks. Kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Jumlah Interkesi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing kemilik pusakannya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Dia dikeburkan di daerah milik pusakannya di Timnat Heres, di Pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan pada bagian ini kita melihat akhir dari perjalanan dari seorang yang bernama Yosua. Kita ingat bagaimana Yosua ini merupakan salah satu toko yang paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Israel. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menghentikan Musa dan dibawa ke pemimpinannya. Dia membawa bangsa Israel untuk merebut tanah kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Kita melihat bahwa Yosua membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang baik dan berhasil. Namun sayangnya Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yosua di dalam kemimpinannya merupakan satu hal yang sangat penting. Di akhir ke pemimpinannya, setelah Yosua melepaskan bangsa-bangsa Israel untuk pergi, dia tidak menyadari bahwa satu perubahan yang besar akan segera terjadi. Dia tidak menyadari bahwa angkatan yang dia pimpin, angkatan yang takut akan Tuhan, akan segera digantikan oleh angkatan baru yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, jika kita membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa angkatan yang baru ini, mereka akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab mereka tidak mengenal Tuhan. Yosua membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang baik. Dia membawa angkatan yang dia pimpin untuk menjadi takut akan Tuhan. Tapi sayangnya dia tidak memperhatikan angkatan berikutnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan generasi berikutnya yang akan menggantikan kita. Hari ini kita selalu berkata bagaimana sekolah minggu, remaja, dan pemuda adalah generasi masa depan gereja. Tapi yang menjadi pertanyaan anda adalah, Sudahkah kita mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Bukan hanya sekedar mengajak mereka ke sekolah minggu, lalu menyerahkan kepada guru-guru. Bukan hanya sekedar mengajak mereka ke remaja dan pemuda, lalu menyerahkan kepada hamba Tuhan. Tapi bagaimana kita membawa mereka untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Sangat penting bagi kita untuk mendidik mereka secara pribadi. Mengajarkan mereka untuk disiplin secara rohani. Mengajarkan mereka untuk beribadah secara rutin. Mencari Tuhan berdoa bersaat teduh. Mengajarkan mereka untuk takut akan Tuhan dalam basis kehidupan sehari-hari. Bahkan dari itu Bapak Ibu sangat penting bagi kita untuk mulai mempersiapkan generasi masa depan gereja. Anak-anak kita mulai dari hari ini dimulai dari diri kita. Sebagaimana Amsal yang ke-22 akhir ke-6 berkata, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa Tuhan-Nya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.